Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya dia di galeri senapan angin Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan melakukan tes akurasi dengan senapan angin predator taktikal ya Dan saya akan mulainya dulu, itu akan menghidupkan moncepnya dulu ya Oke, kita lanjut saja ya, mulai tembakan yang pertama Oke, tembakan yang pertama itu sudah masuk ya Oke, kita langsung saja mulai lanjutkan tembakan kedua ya Oke, untuk tembakan kedua sudah masuk ya, kita lanjut ke tembakan ketiga Ya, tembakan ketiga sudah masuk lagi Oke, kita lanjut pada tembakan yang keempat ya Untuk tembakan yang keempat sudah masuk satu lubang ya teman-teman Saya akan lanjut ke tembakan yang kelima Oke, sudah masuk lagi ya Oke, untuk apa namanya untuk pelurunya Saya itu menggunakan peluru Hercules ya Dan untuk kali ini itulah sedikit tes akurasi dari saya Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di-like Untuk kritik dan saran, tulis di kolom komentar Oke, kali ini itu saya akan mereview senapan angin predator taktikal Untuk kalian jika penasaran dengan spek-sepeknya Tonton video ini sampai habis Dan pastinya jangan lupa di-subscribe Oke, saya itu akan mulai mereviewnya itu dari laras ya Dan saya itu akan membahas dari bentuk laras dan juga panjang laras Ya, untuk larasnya ini, larasnya itu menggunakan laras baja simples ya Dan pastinya larasnya ini sudah dilengkapi dengan serombong Ini itu yang dinamakan serombong ya Ada juga itu yang tidak memakai serombong ya Tapi ini itu sudah dilengkapi dengan serombong Dan untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya alur 12 cm OD-nya 14 cm Dan di ujur laras ini, di ujur laras ini ada penutup laras ya Dan penutup laras ini sebagai variasi Juga bisa kalian itu ganti menggunakan peredam ya Intinya kalau kalian suka siap-siap itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam Dan di setiap pembeliannya, di galeri senapan angin itu akan kasih kalian bonus peredam yang super sinyap OD-38 Intinya peredamnya itu besar banget dan OD-nya sudah OD-38 Intinya kalau kalian suka siap-siap itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam ya Ya dan untuk tabungnya ini, tabungnya ini menggunakan tabung 38 ya Bukan menggunakan tabung GSM atau tabung Venom Tapi menggunakan tabung 38 Dan untuk tabungnya ini sudah divariasi seperti ini ya Dan di antara laras dengan tabung itu pastinya sudah dilengkapi dengan cincin laras Di sini itu ada satu cincin laras Yang fungsinya itu sebagai memperkuat antara laras dengan tabung Sehingga itu tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu ya Semisal di sini itu tidak dilengkapi dengan cincin laras Itu laras dan tabungnya itu tidak akan aman ya Intinya itu akan goyang-goyang Makanya di sini itu dilengkapi dengan cincin laras Agar memperkuat antara laras dengan tabung Sehingga itu lebih aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang ya Dan untuk bagian manometer Untuk manometernya itu ada di ujung tabung ya Ada di sini Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Semisal anginnya itu sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi ya Jangan sampai di nolkan Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet ya Dan pastinya tabungnya itu tidak mudah bocor Intinya jangan di nolkan dan juga jangan dilebihkan Ya dan untuk bagian pengisian angin Untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini ya Dan untuk pengisian anginnya itu sudah menggunakan mini coupler Intinya itu mudah banget dan pastinya sudah menggunakan mini coupler Dan untuk apa namanya ini chambernya Untuk chambernya ini menggunakan chamber tumpuk ya Dan untuk durannya itu seri 6 Seri 6 semi CNC ya Untuk chambernya ini chamber seri 6 semi CNC Dan pastinya menggunakan chamber tumpuk Dan untuk apa namanya di atas Cembernya ini sudah dilengkapi dengan Le mounting atau penaruh teleskop Dan untuk tarikannya untuk tarikannya ada di sebelah sini Dan untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever ya Sudah tidak lagi menggunakan tarikan grendel Sehingga itu lebih enteng banget dan pastinya ringan banget Saat kalian gunakan untuk berburu ya Karena tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever Dan untuk bagian triggernya Untuk triggernya itu ada di bawah sini ya Dan untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger max Sudah tidak lagi menggunakan trigger klasik ya Karena sudah menggunakan trigger max Dan di atas triggernya ini sudah dilengkapi dengan Safe trigger atau pengaman picu Yang berfungsi itu sebagai pengaman ya Jika kalian sudah tidak gunakan senapan angin ini Kalian itu bisa amankan dengan memencet pengaman picu Atau safe trigger Biar senapan angin ini itu tidak dipakai sembarang orang ya Semisal kalau dipakai anak-anak Itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan Intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini Kalian itu bisa amankan dengan memencet pengaman picu Atau safe trigger Dan untuk bagian setelan power Untuk setelan powernya ada di dalam sini ya Ada di sini Dan untuk setelan power ini bisa kalian putar ke kiri Untuk small game Dan juga ke kanan untuk big game Untuk yang small game itu untuk buruan kecil ya Semisal buruan kecil itu kayak burung, tupai Intinya buruan-buruan kecil Kalau yang big game itu yang buruan besar Semisal buruan besar itu kayak apa ya Kayak baby, biawa Intinya buruan-buruan besar yang berkaki empat ya Intinya kalau kalian menggunakan setelan power itu jangan sampai kebalik Yang big game yang besar, yang small game yang kecil ya Ya selanjutnya saya akan membahas ke bagian popor ya Untuk popornya ini tidak menggunakan popor klasik Tapi menggunakan popor maju mundur ya Popornya itu bisa dimunturkan Seperti ini, susah ya Dan juga bisa dimajukan Dan untuk openannya di belakang popor Itu pastinya sudah dilengkapi dengan sandaran bau Ini itu sandaran bau ya Dan sandaran bau ini terbuat dari karet muntah Sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget Saat kalian gunakan untuk bersender Oke dan selanjutnya itu saya akan membahas tentang harga senapan angin ini ya Untuk harga senapan angin ini itu murah banget ya Cuma 3.200.000 saja Dan pastinya itu sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya Ada 7 bonus Dan diantara bonusnya itu ada tas Ada tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, peredam, dan juga STKS Ini ada 7 bonus yang intinya banyak banget Dan cepat-cepat kalian order jangan sampai kehabisan senapan anginnya Dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini Kalian itu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Dan untuk cara pembayarannya pastinya ada dua cara ya Ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat Dan untuk cara COD itu gampang banget ya Kalian itu bisa kirim foto KTP sesuai alamat anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian itu bisa dikenakan DP sebesar 100.000 saja Untuk tanda jadi keseriusan anda Dan untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke itulah sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di link Untuk kritik dan saran tulis di kolom komentar Saya Dea, pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari kata oleh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya